Roji muncul memberikan pembelaan dirinya dan membantah pernyataan Norma Risma Kisah viral perselingkuhan menantu dan mertua ini masih menjadi sorotan Roji akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasinya Ia membantah semua tudingan yang diungkapkan mantan istrinya Norma Risma Roji juga mengaku terpaksa mau menikah karena Norma mengancam dirinya Seperti apa kisah selengkapnya RZ alias Roji pria disebut berselingkuh dengan ibu mertua Kini balik menyerang mantan istrinya Norma Risma dengan melontarkan pernyataan menohok Roji mengaku terpaksa dan dipaksa Norma Risma menikahi dirinya untuk dengan memberikan ancaman kepadanya Bentuk ancaman itu Yanni akan menyebarkan cat antara Roji dengan ibu dari Norma Risma Dilansir dari channel Youtube Cumi Cumi mengunggah pernyataan dari Roji Yang mengungkapkan sikap Norma Risma memaksa dan memberi ancaman agar dinikahinya pada Kamis 5 Januari 2023 Dalam mengunggahan yang beredar Roji dengan tegas menyebut bahwa tudingan Norma Risma kepadanya tidaklah benar Roji juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ancaman dari Norma Risma setelah ketahuan berkomunikasi dengan ibunya yang diakuinya hanya sebatas kata-kata bercanda Apa yang dikatakan saudari NR itu tidak benar penuh dengan rekayasa Saya waktu itu ya singkat cerita saya juga punya hubungan dengan saudara NR ini Saya kan pernah catan ya sama ibunya Bercandaan lah gitu biasalah nah catannya itu saya ketahuan sama NR kata RZ Kata Roji hal itu yang membuat dirinya terpaksa menikahi Norma Risma sebab mengancam bakal menyebarkan catnya bersama sang ibunda Bapak NR juga sudah tahu saya punya hubungan Sebenarnya bukan hubungan cuma rasa nyaman saya sama ibunya RZ NR meminta nikah sama saya omongannya gini Kalau kamu gak nikahin saya nanti saya bakal sebarin catan kamu ini sama ibu saya Saya kan panik tuh Saya juga gak mau ibu saya shock sudah tua Makanya saya turutin untuk nikahin dia jelas Roji Namun setelah menikah Roji justru dituding berselingkuh hingga membuatnya tak terima atas perlakuan Norma Risma Saya bersikap dewasa aja Yaudah saya jelasin Saya juga gak ada pengakuan karena emang saya gak ngelakuin itu Dari pihak ibu NR juga emang gak ada pengakuan karena maaf ya kita gak ada perjinahan pungkas Roji Selain itu Roji mengaku sakit hati apalagi mengingat ibu kandungnya yang juga mengalami shock saat mendengar tudingan Norma Risma Apalagi ibu Roji juga merasa shock setelah mendengar tuduhan tersebut Pokoknya dalam hidup saya ini baru kali ini saya merasakan sakit hatinya saya Terutama ibu saya yang sudah tua ngelihat berita gini Saya juga sakit hati makanya saya ngelapor dan disitu banyak bukti yang valid kata RZ Ibu sih sampai sekarang sedih gak percaya kok NR gini padahal udah dikasih uang harta gitu semuanya udah ikhlas udah adem ayam kok kayak gitu Tapi Allah gak bakal tidur Allah ngeliat mana yang benar mana yang salah banyak doa aja sambungnya Sehingga Roji terpaksa melaporkan Norma Risma yang ia anggap sudah kelewatan Selain itu RZ juga mengungkapkan alasan dirinya digerebak saat tengah bersama ibu mertuanya Mau cerita tentang NR ini mau curhat doang gak ada niat apapun ujar Roji Karena mungkin curhatan itu kenapa NR gak mau punya anak Mintanya rumah sama mobil sambung pengacara Diungkapkan Roji saat penggerebakan terjadi ia tengah berada di kamar mandi Sedangkan ibu Norma Risma berada di kamar Roji mengaku kaget karena ibu Norma Risma keluar tanpa busana tepat saat penggerebakan terjadi Sedangkan mertuanya ada di kamar dan memakai baju kata Roji menjelaskan Pas digedor udah telanjang saya juga panik kok gini kata Roji Pengacara Roji juga mengungkapkan perasaan keliannya saat digerebak Ia mengatakan Roji memang merasa panik dan bergerbak bukan karena tengah berjinah Namun karena kaget melihat susok ibu Norma Risma yang sudah tidak Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye